Memang tidak mudah untuk jadi orang baik, tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Dari kecil, setiap orang tua pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Kamu harus jadi anak yang baik ya, kamu harus terus menabur kebaikan. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang nanti akan kamu tua. Akhirnya walaupun tidak mudah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Pada rekan, sahabat, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Tapi nyatanya, semakin lama kita berada di dunia, semakin kita bisa melihat realita. Sebuah kenyataan. Bahwa ternyata, kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Seringkali, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Orang yang sudah kamu bantu, ternyata malah menipu. Sahabat yang sudah kamu anggap seperti saudara, justru malah selingkuh dengan yang kamu cinta. Keluarga yang butuh uang, setelah dibantu, justru malah hilang dengan tumbukan hutang. Orang yang kamu tolong, ujung-ujungnya malah ketawa nyolok. Sudah dikasih kesempatan kerja, malah memfitnah dengan memutar balikan fakta. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Lalu perlahan, keyakinanmu memudar. Nyatanya kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Kok nyatanya berbeda? Apa yang salah? Yang salah itu adalah ekspektasinya. Kamu tidak bisa berbuat baik kepada seseorang dan berharap orang itu akan membalas kebaikan kamu. Tidak. Selama kamu berharap kepada manusia, maka kamu akan selalu kecewa. Ketahuilah, ketika kamu menanam benih padi yang tumbuh bukan hanya padi. Tapi akan ada juga ilalang yang kadang tumbuh bersamanya. Yang mengganggu hasil panen. Apakah itu salahmu? Belum tentu. Itulah hidup. Ketika kamu berbuat baik, bukan berarti itu menjamin kamu akan selalu bertemu orang baik saja. Akan ada orang-orang yang mungkin menjahatimu, menzolimimu, menipumu, mengecewakanmu. Ada cobaan, ada kesedihan. Dan itulah ujianmu. Ujian yang akan membuatmu lebih tangguh. Lalu bagaimana dengan prinsip tabur tuai? Apakah artinya kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Dengarkan pesan saya baik-baik. Kebaikan yang kamu buat untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut. Tapi kebaikanku pasti akan terbalas dengan kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, berarti dari dia, dari dia, 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 bahkan dari mereka yang kamu tidak kenal. Ingat, bukan dia yang kamu bantu yang akan membalap. Tapi Tuhanmulah yang akan melihat dan melipat gandakan apa yang sudah kamu tabur. Bunda Teresa pernah berkata, Orang sering keterlaluan, tidak logis, dan hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun, maafkanlah mereka. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Bagaimanapun, jadilah sukses. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Bagaimanapun, jujur dan terbukalah. Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan orang lain hanya dalam semalam. Bagaimanapun, bangunlah. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Bagaimanapun, berbuat baiklah. Apabila kamu berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersendunyi di balik perbuatan baikmu. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Bagaimanapun, ini bukan urusan antara kamu dengan mereka. Karena pada akhirnya, ini adalah urusan antara kamu dan Tuhan. Memang tidak mudah untuk jadi orang baik, tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Hai friends, nah itu dia video spoken word terbaru yang saya buat khusus untuk kamu. Semoga bermanfaat dan semoga bisa selalu menyemangati kamu untuk terus selalu berbuat kebaikan. Nah, momen tentang kebaikan, aduh saya terima kasih banget sama tim YouTube yang sudah baik banget memberikan kesempatan saya untuk syuting kali ini di YouTube Pop-Up Space Jakarta 2018. Beruntungan dan kebanggaan dan I feel so honored, thank you banget bisa berkolaborasi dengan YouTube. Dan seneng banget nih akhirnya bisa syuting dan ngerasain rasanya syuting di YouTube Pop-Up Space. Jadi thank you banget dan semoga semakin banyak lagi video-video yang nantinya bisa bermanfaat untuk kamu. Jadi jangan lupa juga di subscribe, di like, di forward dan pokoknya disebarluaskan deh kepada orang-orang. Semoga bermanfaat untuk kamu ya. Bye!